Kecelakaan kerja terjadi di proyek pembangunan tembok penahan tanah, tepatnya di bawah jembatan penghubung desa Kalianyar dan desa Ngampel, kecamatan Kapas, Bojonegoro. Kronologi kecelakaan ini melibatkan truk bermuatan semen curah bernomor polisi W9216NO yang terprosok jatuh ke dalam lubang pembangunan tembok penahan tanah sedalam 3 meter. Nah asnya, salah satu petugas proyek Hamawi 57 tahun, warga kecamatan Dandar Kabupaten Bojonegoro yang berada di dalam lubang bangunan tembok penahan tanah gagal menyelamatkan diri. Korban langsung tertimpa truk bermuatan semen curah dan meninggal di tempat. Petugas BPBD Kabupaten Bojonegoro dibantu menggunakan mobil krain milik JUB PPEJ Bojonegoro untuk mengangkat bangkai truk yang menimpa korban. Tadi kami menerima laporan dari Pak Cama Kapas, kita jam 5 ke 17.24 menit. Bawa di jembatan Kalianya, Rengampel, ada terjadi orang tertinggi truk maulat. Korban bernama Hamawi, usia 57 tahun, alamat desa Ngantir, kecamatan Ngantir. Sudah kita ada vokasi, Pak Satu? Saat ini jembat sudah dapat vokasi. Pukul berapa hari? Masih proses menurutkan rumah sakit, karena terlalu banyak krain. Setelah 2 jam, korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Sosodoro Jati Kusumo untuk diautopsi.